Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sempatan kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar dimana pembahasan tidak mengacu pada definisi turunan yang diperoleh dari limit jadi hasil akhir dari definisi turunan yang diperoleh dari limit itu yang akan kita bahas jadi setelah melalui proses pendefinisian menggunakan limit maka nanti akan diperoleh sebuah bentuk atau rumus umum dari sebuah fungsi seandainya fungsi itu adalah fx sama dengan ax pangkat n maka nanti kita bisa mencari turunannya yaitu dengan f aksen x itu hasilnya adalah pangkatnya ini kita kali dengan koefisien yang ada di depannya jadi n kali a n kali a kemudian kali variabelnya yaitu variabel x karena diturunkan terhadap x ya kemudian pangkatnya ini dikurangi 1 jadi ini yang akan kita jadikan pedoman atau kita jadikan dasar dari turunan jadi rumus umum turunan fungsi algeber ini yang akan kita gunakan baik kita akan contohkan ya kita akan contohkan oke misal misalkan ada sebuah fungsi oke fungsinya itu adalah misalnya 3x pangkat 4 kita akan turunkan fungsi fx sama dengan 3x pangkat 4 menggunakan rumus umum turunan fungsi algeber ini oke berarti f aksen x sama dengan nah ini pangkatnya pangkatnya ini kan pangkat 4 nih nah 4 ini kita kali 3 oke kita tulis dulu 4 kali 3 kemudian x karena variabelnya x diturunkan terhadap x kemudian pangkatnya kita kurangi 1 jadi 4 dikurang 1 oke hasilnya adalah 4 kali 3 12 kemudian x 4 dikurangi 1 adalah 3 inilah hasil dari turunan fungsi fx sama dengan 3x pangkat 4 ya jadi prosesnya seperti ini baik kita coba dengan contoh lain oke misalkan ada fx sama dengan 2x pangkat 5 ini kita akan turunkan bagaimana turunannya kita tulis f aksen x sama dengan pangkatnya kita turunkan ya kemudian kita kali variabelnya tetap kemudian pangkatnya kita kurangi 1 seperti itu oke maka hasilnya adalah 5 kali 2 10 x pangkat 5 dikurangi 1 sama dengan 4 maka ini adalah hasil dari turunan fx sama dengan 2x pangkat 5 yaitu 10x pangkat 4 kita lanjutkan contohnya oke misalkan ini ada fx sama dengan 7x pangkat 6 misal ya bagaimana turunannya oke kita coba cari oke ini pangkatnya 6 ya 6 kali 7 nah langsung saja kita apa tulis hasilnya 6 kali 7 42 x pangkat 6 6 kita kurangi 1 jadi pangkat 5 ini hasilnya jadi itulah penggunaan dari rumus umum turunan fungsi aljabar oke kita coba lagi misalkan ada turun apa ada fungsi ya fx sama dengan 3x pangkat 8 misal turunannya bagaimana ya tinggal kita turunkan saja 8 kali 3 berapa oke 20 4x 8 dikurangi 1 itu 7 oke ini ya bagaimana kalau bentuknya semacam ini misalkan ada fungsi fx sama dengan misalkan 4x pangkat 3 ditambah 5x pangkat oke misalkan 5x pangkat 2 bagaimana ya kita turunkan saja semuanya ya oke ini pangkatnya 3 3 kali 4 12 x 3 kurang 1 2 ditambah 2 kali 5 10 x 2 dikurangi 1 1 oke atau pangkat satunya bisa tidak kita kita tuliskan itulah penggunaan dari atau pembahasan terkait dengan penggunaan rumus umum turunan fungsi aljabar ya ini oke demikian mudah-mudahan bermanfaat dan semangatlah terus dalam belajar walaupun sesederhana ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat